Seperti halnya warga negara yang telah memiliki hak pilih, PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo beserta keluarga hari ini menyalurkan aspirasi politiknya di TPS 14 Kelurahan Sidorjo. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Temanggung memastikan jika pelaksanaan pemilu di Temanggung bisa berjalan lancar dan kondusi. Sekitar pukul 9.30, PJ Bupati Temanggung beserta keluarganya tiba di TPS 14 Kelurahan Sidorjo. Sama halnya dengan warga lain yang memiliki hak pilih, PJ Bupati juga terlebih dahulu mendaftar kehadiran di TPS tersebut. Seusai mengantri, PJ Bupati dan istri kemudian mendapatkan 5 kartu suara, kemudian mencoblos di bilik suara. Seusai mencoblos, PJ Bupati dan istri kemudian memasukkan 5 surat suara ke dalam kotak suara dan mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos. Seusai mencoblos, PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo berharap mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung juga punya antusiasme yang sama dalam melakukan pencoblosan di masing-masing TPS. Ditambahkan olehnya, kondisi di Kabupaten Temanggung sejauh ini cukup baik, terjaga, aman dan lancar. Seluruh distribusi logistik di masing-masing TPS sudah dilakukan. Kita turun bersama-sama harapannya hari ini kita bersama-sama secara serentak melakukan pemungkutan suara di TPS masing-masing. Saya berharap bahwa amalgam masyarakat seluruh Kabupaten Temanggung untuk berbondong-bondong ke TPS yang masing-masing mulai jam 7 sampai jam 1 siang, agar partisipasi masyarakat nanti di Temanggung lebih besar sekali. Karena itu, ini sangat momen, sangat baik. Kebetulan saya perusahaan saja melakukan pencoblosan di TPS 14 di Marung Permeh, dan antusias masyarakatnya juga bagus sekali di sini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung juga punya antusiasme yang sama untuk melakukan pencoblosan di masing-masing. Pasti bahwa nanti jam setengah 2 akan ada penghitungan suara secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Saya yakin bahwa masyarakat punya kesadaran yang tinggi untuk memang menyaksikan perhitungan suara. Dan mudah-mudahan dijaga betul keamanan keteritipan masing-masing sehingga kondisi kita di Kabupaten Temanggung bisa terjaga dengan baik. PJ Bupati Temanggung juga berharap agar angka partisipasi politik di Temanggung dalam pemilu 2024 ini bisa tinggi.